Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka makanan aja Channel ini cocok banget Berharian Perkenalkan, perkenalkan Siapakah Indang? Shelly Che Buat kalian yang belum tau Shelly Jadi Shelly ini subscribe Dan Shelly itu adalah food vlogger Jadi bilang gitu kan Pokoknya sukanya tuh makan ASMR Dan aku tuh emang suka banget nonton di ASMR kan Dan bahkan aku tuh Tadinya tuh di channel aku tuh Aku tadinya pengen banget bikin masak abis itu ASMR Cuman kayak gagal mulu kan Karena aku kayak pasrah aja gitu Gue udah pasrah di prosial Kayak udah, maksudnya ASMR Jadi kalian sekarang kena ASMR Review makanan Bikin usus bunyi Aku nonton dia Shelly Karena bagus banget dan seru banget Jadi dia tadi tuh kira kita gimmick Disini dia mau nanya-nanya ke aku Kita hari ini masak apa? Oke, gimana sih caranya? Hehehe Gak mau dikasih tau Jadi kita baru beri nasi tau setelah disini Jadi bener kan? Kamu gak tau mau masak apa? Iya, dan masuk dapur udah kayak menurutnya ya? Oh udah jadi aja Gak akan bisa ditergak Gak akan bisa ditergak masalahnya kan? Kalo menurut Shelly Kalo kamu tuh masak ya Kalo dari 1 sampe 10 Tingkat keparahan kamu berapa? Kepedesannya? Enggak Apanya? Ketidakbisaan kamu tak ada masalah Oh iya? Kalo tingkat lu makan pedes Gue udah yakin 100 poin itu loh Shelly Soalnya 10 itu 10 tuh udah kayak parah banget Kayak gagalannya udah 100% selalu gagal Kalo yang kayak bikin nasi aja gosong gitu loh Tau Tujuh lah Ya oke lah Kalo tujuh masih bisa tersolong Kalo udah 9 koma nih gue agak ngeri Nih, di dapur gue gosong Shelly Oke? Nah, sekarang aku kasih tau deh Kita mau masak apa Oke Jadi ini namanya Bisa disebut pizza Bisa disebut martabak Cepet lah kalian Kalo aku mau sebutnya Pizza Misa Mial Waaaaaah Jadi kamu harus recreate Jadi ini kayak samyang Kita bentuk Seperti hampir pizza mie gitu tau kan Tapi dengan ada toppingnya Ada kejunya Ada sosisnya Dan ada rawitnya Ada saus samyangnya Nah itu levelnya terserah Shelly Tapi kalo sampe aku sakit Unsubscribe Shelly Jadi jangan sampe bikin gue kode gede gitu loh Belong Sebelum kita mulai Kalo di channel ku Kita harus pake celek dulu Siapa tau kan jadi Kalo masak inget aku gitu Ini lucu banget sih Ini lucu banget sih Ini lucu banget Nah terus ingetin juga Buat subscriber Atau orang-orang yang berbuat video ini Kalo kalian mau dapetin ini Aku tuh bagi-bagi celek ini Di setiap video aku Jadi kalian di semua video Akan ada satu orang pemenang Jadi kalo kalian mau Kalian tinggal subscribe Kalo di video ini Kalian wajib subscribe ke aku Dan ke Shelly Ya Terus komen di bawah video ini Ia akan ngasih 100 celmek untuk serasa Ia akan ngasih 100 celmek untuk serasa 100 celmek untuk serasa Boong banget Bangkrut abis itu gue 1 celmek ya guys 1 kalau hasil aku lebih bagus gimana? ya berarti aku guru yang baik gitu semain aja aku sempet collab karena terlalu fokus ngajarin sampe erannya gue nya udah gak fokus kayak, iya udah sampe mana? gue juga sampe lupa kamu akan masak tapi dengerin aku beberapa selesai tapi gak mengintip Shelly nyonteknya berapa kali itu akan ada skornya bunyi bel, tunting, tunting ada punishment ya? tadinya aku udah mau mulai buat apa salah mulai kita buat di video ini? jangan 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 kalau sampe lebih dari 3 kali kita minum satu sendok salsa miang dia yang minta loh bukan aku loh karena yang gue seneng itu gue gak mungkin kena punishment karena gue nyontek diri sendiri gitu kan jadi dia pasti kena Shelly ya deal ya punishment ya yaudah udah pokoknya kalau Shelly nyontek setiap satu contekan satu sendok untuk sawah samyang back to back chef sekarang kita akan memulai membuat pizza indomie samyang ala Tashi Atashia dan Shelly Chee nyalakan api Shelly, mari dinyalakan apinya oke bisa gak ini selalu problema di gapur gue ya semua gak bisa nyalain kompor taruh air yang ada di panci ke atas kompornya ada samyang kan di depan Shelly dibuka lalu masukkan saja sudah dua samyang belum, belum, belum ayo Shelly dipotek kalau gak mau kita ambil sosisnya tiga boleh empat boleh dan seperti yang kita lihat ini sosisnya tipe yang kulitnya harus dikelupas kayaknya nih eh tidak 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 dikelupas ya bukan tipe yang menggunakan plastik tapi aku tetap akan mengelupasnya karena sejujur-jujurnya aku tetap lebih percaya sama sosis yang dikelupas bulat-bulat tipis nanti kita akan jadikan topping awal mula Shelly tuh kenapa berpikir kayak ah aku mau bikin vlog makan itu kenapa ini sambil ditanya-tanya biar aku gak fokus ya iya ini namanya sabotase jadi biar enggak sih awalnya tuh kayak challenge biasa challenge samyang ya terus ternyata aku banyak yang suka ya udah deh enggak tapi pertama kali Shelly kenapa bikin challenge samyang tuh kenapa? karena suka saya lagi hit dan aku suka Ino Mie sama Samyang dan Mimi penanya udah masukkan 4 butir telur ke dalamnya panci yang agak cekong terus Shelly angkat mienya tirisinnya disitu gak apa-apa akhirnya tirisin mienya taruh aja dulu disaringannya ya kocok ya menggunakan garpu Terus Shelly masukin daun bawang ke dalam situ, bawang-bawangnya sudah diiris masukin, ambil parutan lalu Shelly parut kejunya di dalam telur itu Parut ukurannya terserah Shelly, banyak apa terserah Shelly, yang penting jangan terlalu banyak atur takut pasti Di dalam telur yang sudah kita aduk dengan daun bawang Sebanyaknya terserah banyak Bebas-bebas Bumbu samyangnya masukin ke dalam telur itu, pemirsa semua Aku masukin dua bumbu semua ya ke dalam situ Kita aduk telur, keju, dan bumbu samyang Sekarang telurnya pasti berubah kan saya warnanya Jadi merah seram gitu Yang besar, panci yang agak besar, kita mau pakai buat sedikit menumis sosisnya dulu ya Taruh minyak, udah Cabai rawit diambil Kita iris cabai rawitnya yang kecil ya, potong kecil Cukin sosisnya, kita goreng dulu sosisnya Karena, karena kita taruhnya di indomie, bukan di adonan pizza Waktu pemasakannya itu gak selama itu, jadi kalau sosisnya gak kita goreng dulu takutnya sosisnya nanti gak mateng gitu Kita ambil cabainya dan kita masukkan ke sini Teruk Masukin ke adonannya Teruk Ya, ke adonan telur tadi Silahkan diaduk, jadi sekarang ke adonan telurnya tuh, lihat deh Sudah merah-merah, keju, daun bawang, seram gitu Jadi gue mau nyambahin aja takut Bawang putihnya pun, Shelly masukkan ke dalam telurnya ya Dikit aja gak usah banyak-banyak, ini hanya untuk menambahkan rasa gurih dan rasa wangi bau bawang gitu Sudah, mie-nya Shelly masukkan ke dalam adonan ini Adonan telur cabai tadi, oke Terus kita aduk ya, mie-nya, meratakan ke dalam telur ini, lihat deh Wow, 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 so yummy Sambil menunggu sosisnya matang, Shelly ambil mozzarella-nya Terus coba, Shelly, kita sambil ngobrol lagi Shelly lebih suka makan indomie atau makan ayam goreng yang pedas banget Indomie Indomie favorit, jadi indomie, saya mie favorit Shelly sama bikin video tuh, mie apa yang paling menurut enak banget gitu Mie yang paling enak banget, oh, ini sama mie yang karubangara Oh iya ya, aku belum pernah coba tuh, Shelly Enak banget Enak ya Harus banget Dipotong kotak-kotak tipis aja, nanti kita mau jadiin topping di atas bijanya, oke Potong kotak-kotak tipis Potong cabai lagi, sosisnya tiriskan ya Lanjut, sekarang kita sudah mau mulai membuat pizzanya Sekarang saatnya kita mau membuat pizza samyangnya, apakah Shelly sudah sama-sama aku stepnya? Sudah Kita lanjutkan, ambil panci yang berwarna merah, jadi yang bentuknya tuh agak cekung ke dalam gitu, Shelly Lalu kasih minyak goreng, jadi kita aja Sudah, terus pancinya diputar ke semua permukaan tuh, minyaknya biar merata ke semua permukaan panci gitu Sudah mau jadi loh Shelly, cepet kan? Aku bilang juga apa, gampang Setelah minyak dimasukkan, sudah Shelly? Sudah Sekarang indomie dan telurnya, Shelly masukkan ke dalam pancinya Tuh, semuanya dimasukkan Oke Semuanya? Iya, semuanya Terus diratain ya, jadi bentuknya biar bulat gitu loh Banget Segini belum kita kasih bumbu lagi ya, bumbu samyang lagi atasnya Di saat seperti ini, ini penting banget kamu harus buru-buru langsung taburin sosis di atasnya Karena ketika udah mateng, dia bentuknya udah ngeset gitu loh, udah susah Dikit dulu ya sosisnya jangan semua Sosisnya dikit dulu Dan, kasih lagi daun bawang Dikit aja, cuma buat garnish biar cantik ada hijau-hijau di atasnya Daun bawang Dan, tadi kan ada mozzarella tuh yang kita potong-potong Nah, kita taruh deh Shelly yang banyak Tungku, tungku, tungku Oke, nanti kita akan pakai lagi sosisnya ketika ini udah dibalik Di sebelah Shelly kan ada spatula Jadi, sambil sekali-sekali di cek apakah sudah matang bagian bawahnya gitu Nah, Shelly coba tes pancinya majuin mundur ya Sekarang goyangin dulu pancinya ke depan belakang Itu udah geser belum telurnya? Belum sih Jadi, Shelly dorong sekencang mungkin ke arah depan Terus, tosset ke atas Nanti dia akan ngebalik tuh telurnya Tungku, 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 tungku Terus, di toss gini loh, dorong ke depan Arahnya anggap gini Jangan nyontek Tungtung Jangan nyontek Ada kaca nih Yes, di suatu selesai Maju mundur Ya, kalau nggak bisa kayak gini Ya balik secara manual gitu ya Maju mundur ya, nanti pas udah di bagian depan Shelly dorong ke depan banget Tungku, tungku, tarik ke daun lagi Jadi dia ngebalik kayak puing gitu kan Kayak di chef-chef biasa Terus kalau nggak bisa dia dorong Ya, itu dia Kalau merasa tidak bisa Berarti balik manual Ya, balik manual Tapi aku jelasin Maju, mundur, maju Terus diputer Maju, mundur, terus puter Tuh Bisa nggak? Nggak coba ya? Coba dong Dasarnya Nanti kalau nggak rusak banget nih Udah, udah Aku aja ya Karena kalau kayak gini tuh lebih cepat gitu loh Dibanding balik manual Oke Tapi taket nih nggak kan yang baliknya Baliknya pelan-pelan Jadi kamu harus pastiin dulu tuh Bagian bawah emang udah mateng ya, Shelly Jangan sampai belum mateng kamu angkat Oke, pemirsa Sudah nggak selesai Jadi tinggal kita garnish Dengan keindahan sosis-sosis dan keju gitu Sudah Lu nggak bisa nariknya? Gimana sih? Ayo, ayo, ayo Gak cantek Kayak gue nggak bisa dicontek juga kan Karena caranya beda gitu Dorong, maju, mundur, maju, mundur Makanya ikutin aku di gampang, Shelly Terus dorong ke depan, balik Oke, udah Panik gue Panik takut buyar gitu loh Pizzanya Oke, pemirsa Nah sekarang Aku kan udah dibalik, Michelle Jadi aku Nggak apa-apa, aku juga masih lama Terus sekarang aku mau ngedesain atasnya aja Biar lebih enak tuh Aku mau kasih Mozzarella Bau-bau kepedasan cabe ini sudah mulai ya Memasuk kepada Mulai Samyangnya membakar nih mulai Ayo, Michelle Kamu udah balik belum? Belum Ayo dibalik Sebelum goseng Kita tutup ya pancinya Agar terdapat uap sehingga Mozzarella-nya itu akan bisa cair gitu Tuh Kalo mau ditutup tuh, Michelle Sedikit aja dikasih air Gunanya itu apa? Biar ada uap naik ya Di tol Ya di tol Tapi pinggirannya Tuh Udah mau jadi tuh pizzanya Nah Wuuu Look so yummy Look so yummy Tutup Tutup dibuka dikit ya? Ya Nggak, aku tutup full kok Turut Kayaknya aku sudah siap mau plating Dikit aja Kalo ntar kita kasih saus tomat Atasnya Saus sambal Sama saus samyang lagi Dan mayonaise Tapi itu selera ya Michelle nggak mau kasih juga nggak apa-apa Kita udah selesai bikin pizza samyang Super pedas Pake sosis Super yummy lah tuh Aku udah penontonan Oke siap Satu Dua Tiga Baah Wah Kita langsung tekan alat Ya jadi Walaupun dengan Setelah Tapi Tapi Dia tuh ada nyontek ya Jadi jangan dia melakui Tapi masalahnya nih Aku belum ikut dia nyontek berapa ya Kita akan lihat Dia nyontek berapa kali Lain komen bawah ya Dia harus Setiap satu kali nyontek Satu sendok samyang Kau nggak di mana Di channelnya dia Karena sekarang Karena sekarang Kita kan harus butuh waktu Untuk mereview video ini ya Sambil menunggu kita lihat Dia nyontek berapa kali Jadi kalo kalian yang penasaran Shelisha akan aku kerjain berapa sendok samyang Di channel dia sendiri Nah udah selesai Sekarang kita mencoba makan Yuk kita pindah ke kursi makannya Kita coba lagi Sekarang saatnya kita nyobain Masakan Ini aku pertama kali masak yang Kaya bener-bener pake bumbu samyang Samyang Yang pendes-pendes Tapi aku pernah nonton Yang ini Iya Tapi itu tuh cuman dioles-oles Iya Ini mah bener-bener mematikan Sekarang kita tuker ya Sekarang gue kebaikan nih Harusnya ditambahin lagi Tapi nggak apa-apa Kita mau ngerjain dia nanti Oh my god Lu so yummy men Aku potong gede deh Coba Enak banget cuy Kayanya Kalo kalian yang gak suka bedes Kalian bisa recreate ini Ya nggak usah pake samyang Pake indomie aja Nih Yummy ya Waduh Ayo kita cobain cel Aku udah gak sabar Senar-senar Ah deh keju mozara tuh Leleh-leleh Yummy banget gitu Hmm Hmm Enak banget Eh enak loh Hmm Enak-enak Eh segikit aja Habis ini makannya nih Enggak gak mau Coba deh Aduh aduh Ini mie nya dikit banget lagi dia emak Ih Ini Nih ya Ini gak lebih Kalo kita makan gorengan Pake cabai kayak gini Yaudah gorengannya gak pedes Ini tuh makanan udah pedes banget Lalu ngeliat hidung bibir aku aja Meremo jembrewe kebawah Dan dia makan terus Yang punya dia ada cabainya ini Iya Soalnya enak Enak Kayaknya gue gak bisa menerima challenge Lo makan inisial gue Takut banget Abis ini gue gak bisa Nah di channel aku Mampir juga ya Wah Abis nih gue abis Coba abis Oh my god Lalu level ratusan Ayam KFC Sambal Balado Jadi aku akan ajarin bikin Sambal Balado nya Tapi level ratusan nya Urusan dia ya Gue gak ajarin Sambal Balado Meremo suruh makan Dan jangan lupa Shelly juga akan makan Berapa sendok Samyang Aduh mati deh Beberseger Tapi enak banget Enak banget Enak banget Pizza Samyang Alatashi dan Shelly Cep Nah Sekarang yang udah nonton Jangan lupa untuk apa Shelly Subscribe Like Comment Dan share Seluruh penjuru dunia ini Tekan tombol lonceng juga Tekan tombol lonceng juga Jadi tau ketika aku upload Atau Shelly upload Oke Share ya jangan lupa Thank you for watching I'll see you on my next one Bye bye Bye